Siti Atikoh Supriyante, lahir di Purbalinga pada 25 November 1971, adalah seorang perempuan inspiratif yang dikenal sebagai istri dari Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Tengah. Sosoknya tak hanya dikenal sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai akademisi, aktivis perempuan, badan pengusaha yang sukses. Atikoh menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Pertanian Universitas Gajah Mada UGE dan melanjutkan studi S2 di IPB Universi Indien Fulkutada Teknologian Dengan Jemen Sumedalaya Hayateng. Karinnya dimulai sebagai tak pengajari ekosistir sebelah saatnya Sirek. Ia kemudian aktif di berbagai organisasi, seperti PKK Jawa Tengah dan Forum Ekonomi Syariah. Atikoh memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan pengembangan usaha kecil menengah UKM. Ia aktif mendorong program-program edukasi dan pelatihan bagi anak-anak dan perempuan di Jawa Tengah. Ia juga mempelopori berbagai program untuk membantu klan KM, seperti pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pemasaran produk. Atikoh dikenal sebagai aktivis perempuan yang lantang menyuarakan isu-isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ia aktif di berbagai kegiatan sosial, seperti program pemberantasan stunti, edukasi kesehatan, dan pelestarian budaya. Atikoh dikenal sebagai sosok yang inspiratif, sederhana, dan merakyat. Ia sering turun langsung ke masyarakat untuk meninjau berbagai program dan berdialog dengan warga. Ia aktif di media sosial dan sering membagikan kegiatannya, inspiratif bagi para pengikutnya. Atikoh selalu setia mendampingi Ganjar Pranowo dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur Jawa Tengah. Ia menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Ganjar dalam memimpin dan membangun Jawa Tengah. Siti Atikoh Supriyanti adalah sosok perempuan inspiratif yang memiliki banyak peran pentin dalam berbagai bidang. Ia adalah akademisi, aktivis perempuan, pengusaha, dan ibu rumah tangga yang sukses. Atikoh adalah sosok yang sederhana, merakyat, dan selalu turun langsung membantu masyarakat. Ia menjadi sumber kekuatan, dan inspirasi bagi Ganjar Pranowo dalam memimpin Jawa Tengah.